Tim Dornaspot hari ini mengunjungi dan mengecek kesiapan sirkuit MotoGP Mandalika dimana kedatangan Dornaspot yang didampingi oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia Imi Bambang Susatio tersebut diharapkan menjadi angin segar dan peluang untuk Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP 2021 Tim Dornaspot selaku promotor penyelenggara balapan MotoGP hari ini Rabu 7 April 2021 mengunjungi sirkuit MotoGP Mandalika Kunjungan Tim Dornaspot yang diwakili Carlos Espeleta, Loris Capirossi, dan Franco Ancini kali ini untuk melihat langsung kesiapan sirkuit MotoGP Mandalika dan Bandara Zainuddin Abdul Majid Kedatangan Tim Dornaspot ini didampingi oleh Ketua Ikatan Motor Indonesia Imi Bambang Susatio Kedatangan Tim Dornaspot ini nilai menjadi angin segar untuk Indonesia khususnya sirkuit MotoGP Mandalika untuk menjadi tuan rumah balapan MotoGP tahun 2021 Anggota Komisi 2 DPD NTB Misbah Mulyadi bahkan mengatakan kedatangan Tim Dornaspot adalah hal luar biasa dan akan menambah rasa optimisme Indonesia untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2021 setelah Rusia dipastikan batal menjadi tuan rumah Pendatapan Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP kata Misbah akan berdampak terhadap ekonomi maupun industri pariwisata NTB untuk lebih mendunia Ia pun berharap Tim Dornas akan langsung memberikan penilaian dan menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP 2021 di sini di sini artinya itu membuat kita kita mungkin saya melakukkan rasa optimisme itu menjadi satu ya dengan jaga-jaga Rusia menjadi tuan rumah maka pilihannya adalah Indonesia Indonesia ini kebetulan ini kebetulan ini mimpi kita semua bisa posisi barangkali keuntungan dari industri pariwisata kita kita mendunia ya begitu motor TV digelar semua TV dunia itu menyoroti dimana itu dimana Lombok dan semua orang ingin tahu semua orang ingin tahu buat kedepannya itu luar biasa buat kedepannya luar biasa ya sekarang tugas kita berdoa berdoakan Dornas hari ini menetapkan ya bahwa Indonesia itu menjadi tuan rumah Dedy Sukiandi, Lombok TV, Mataram terima kasih